Intro Kakak aja kita semua kita bangkit berdiri Kita pujikan nyanyi ini sama-sama Ayo tepuk tangan ya semuanya Intro Hatiku penyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk Raja Skala Raja Sembala Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Raja Skala Raja Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk Raja Skala Raja Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Raja Skala Raja Siapa dia? Raja Skala Raja Sekali lagi katakan Raja Skala Raja Haleluya Are you ready to praise God even more? I want to hear your voice You can repeat after me after this Okay Whoa 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 When things have got me down And no one is around I've got Jesus I've got Jesus When life's a mystery And peace is what I need I've got Jesus I've got Jesus Everybody, everywhere Come on, come on Let me hear you sing Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life Whoa Whoa When things have got me down And no one is around I've got Jesus I've got Jesus When life's a mystery And peace is what I need I've got Jesus I've got Jesus Everybody, everywhere Come on, come on Let me hear you sing Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life I want to hear your voice Come on Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life Everything's okay Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life Cause I've got Jesus in my life Because I've got Jesus in my life One more time, come on Because I've got Jesus in my life Praise the Lord, we're going to sing Because we have peace, love, and joy in our souls, amen Come on, let's follow our moves, okay I've got peace like a river I've got peace like a river I've got peace like a river in my soul I've got peace like a river I've got peace like a river I've got peace like a river in my soul I've got love I've got love like an ocean I've got love like an ocean I've got love like an ocean in my soul I've got love like an ocean I've got love like an ocean I've got love like an ocean in my soul I've got joy I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain Joy like a fountain in my soul I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain Joy like a fountain in my soul, peace, love, and joy I've got peace, love, joy like a river I've got peace, love, joy like a river I've got peace, love, joy like a river in my soul Sama-sama mari kita sembah Bapak Kita mengundang ala roh kudus Buat masuk dalam hati kita Buat menjama setiap kita Kita mau menyembah Tuhan pada waktu ini Yesus Tuhan Ditinggikan Dimuliakan dan naik ke surga Ya berikan Roh kudusnya Menguatkan dan menolong selalu Sungguh ku rindu Bersekutu denganmu selamanya Sekali lagi sama-sama Ayo kita nyanyikan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ditinggikan Dimuliakan dan naik ke surga Dia berikan Dia berikan Roh kudusnya Menguatkan dan menolong selalu Sungguh ku rindu Bersekutu denganmu Bersekutu denganmu selamanya Ditinggikan dan menolong selamanya Tinggal Tinggal di hadiratmu Sekali lagi Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama dari awal Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ditinggikan Dimuliakan Dimuliakan dan naik ke surga Ditinggikan Dia berikan Roh kudusnya Menguatkan dan menolong selalu Sungguh ku rindu Sungguh ku rindu Bersekutu denganmu selamanya Allah roh kudus Allah roh kudus Cuma hatiku Dengan urapanmu Memilihmu Lalu dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Tinggal di hadiratmu Allah roh kudus Roh kudus Cuma hatiku Dengan urapanmu Rindu Rindu selalu Dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Mari kita puji dia Kita menyembah dia Dekat denganmu Dekat denganmu Dekat denganmu Dekat denganmu Dengan Demi Dekat denganmu Dekat denganmu Dekat denganmu Urapanmu Dengan uramanmu Rindu selalu dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Rindu selalu Rindu selalu Selalu dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Rindu selalu Selalu dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Hai adik-adik Kembali lagi dalam petualangan Lily Si semut hitam kecil Apa adik-adik masih ingat Perjalanan Lily sampai di mana? Minggu lalu Lily sudah berpisah dengan Kiki Si semut merah Yang sudah menemaninya Dalam perjalanan Dan saat ini Dia sedang berjalan ke rumah barunya Akankah dia berhasil Sampai di rumah barunya? Yuk kita saksikan sama-sama ya Sekarang aku ada di mana? Kenapa sepi sekali? Rasanya Aku tersesat Hei Siapa itu? Wah ada teman baru Aku selalu ingat Untuk menyapa Dan perkenalan duluan Hai Namaku Lily Siapa namamu? Hai Lily Aku Ladybug Kamu mau kemana? Aku mau pergi ke Orchard Aku mau mengantarkan hadiah Kepada temanku di Orchard Tapi aku tersesat Dan aku tidak tahu Cara keluar dari hutan ini Wah kebetulan sekali Tempat tujuan kita sama Bagaimana kalau kita keluar dari hutan ini bersama-sama? Yuk Oke setuju Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Yeay Lili Kenapa kok kita tidak sampai-sampai? Bagaimana ini? Tenang Ladybug Kita pasti bisa keluar dari hutan ini Tapi Ada dua jalan Ke kanan Atau ke kiri Kita pilih Ke mana Ladybug? Aku tidak tahu Terserah kamu saja Aku akan mengikutimu Bagaimana adik-adik? Kita harus pilih jalan ke kanan Atau jalan ke kiri? Bagaimana nih Lili? Ayo kita mau ke mana nih? Oke Kayaknya Jalan kanan Kita ke kanan saja Ladybug Ayo kita jalan Aku ikut kamu Lili Kenapa kok kita tidak sampai-sampai? Kita pasti salah jalan Aku tidak tahu Ladybug Rasanya Aku salah pilih jalan Kamu bagaimana sih? Kenapa kamu pilih jalan yang kanan? Lihat Sekarang kita semakin tersesat di dalam hutan ini Semua ini salahmu Bagaimana ini? Hai Kamu kah itu Lili? Hai Kamu siapa? Ini aku Mumu Dulu kamu menolongku saat aku masih menjadi ulat Dan sekarang aku menjadi kupu-kupu Ini semua berkat bantuanmu Lili Terima kasih ya Wah Kamu cantik sekali Senang bertemu denganmu Hey Hey Hello my new friends It's time to play together and have fun It's time to play together and have fun Ngomong-ngomong Sedang apa kalian di sini? Kita sedang berusaha keluar dari hutan ini Tapi karena Lili salah memilih jalan Kita semakin tersesat di dalam hutan ini Oh jadi begitu Kalian tunggu dulu di sini ya Ladybug Maafkan aku ya Kalau aku salah memilih jalan Ya sudah lah Tidak apa-apa Yang penting sekarang Kita memikirkan Cara kita keluar dari hutan ini Tapi bagaimana? Teman-teman Teman-teman Ternyata Jalan yang kalian pilih ini Memang sedikit lebih jauh Tapi Sehingga lagi kalian akan keluar dari hutan ini Kalian tinggal jalan sedikit lagi Kesemak-semak itu Kalian bisa keluar Wah Benarkah? Syukurlah kalau begitu Iya Kalian tenang saja Di saat seperti ini Kalian tidak perlu saling menyalahkan Kalian harusnya saling membantu Dan juga berkata-kata yang baik Lili maafkan aku ya Aku memarahimu dan menyalahkanmu Padahal kamu telah baik kepada aku Kamu menyapa aku terlebih dahulu Dan mengajakku berjalan bersama-sama Mulai sekarang aku akan memilih untuk berkata-kata yang baik Dan bukan yang jelek Tidak apa-apa Ladybug Kita belajar I will talk nicely to my friend Bersama-sama kita katakan ya I will talk nicely to my friend Mulai sekarang aku tidak akan marah-marah dan menyalahkan orang lain lagi Bagus sekali teman-teman Kalian semangat ya Jangan menyerah Sebentar lagi kalian akan sampai Terima kasih Momo Kita mau lanjut perjalanan kita Yuk Ladybug Ayo Bye Canggul 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 Hai Hai Adik-adik All Star Ya Senang Ketemu kalian lagi hari ini Yuk Kita mau doa dulu yuk Ya Lipat tangannya Tutup mata kalian ya Tuhan Yesus Kami mau Mendengarkan firmanmu Tuhan Tolong setiap kami Supaya kami Memperoleh hati yang lembut Untuk setiap firmanmu Tuhan Kami minta Tuhan Berkati kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Ya Nah Tadi Kakak Sedang menanam Menanam Meskipun ini kan Cuman mainan ya Mainan mencangkul Menanam Menanam apa kak? Ya Kakak mau menanam buah-buahan Nah Seperti ini Nah Kalau Kalau kita menanam buah-buahan Kita tinggal Menaburkan Benihnya Menaburkan bijinya Terus kemudian Benih ini akan Tumbuh dan Berbuah Kalau Misalnya Kakak Menanam Benih Strawberry Strawberry Kira-kira Yang akan Muncul buahnya Buah apa? Pasti Strawberry Kalau kakak Menanam buah Apa ya Benihnya itu adalah Buah Papaya Yang keluar apa? Papaya Kalau menanam Benih anggur Apa yang keluar? Bentuknya Buah anggur Betul Ya Seperti kata Alkitab Yuk kita Baca yuk sama-sama Dengan kakak Di Amsal Yuk Bawa Alkitabnya Kalau enggak ada Kalian minta Papa Mama kalian Ya Yang sekitar kalian Untuk membacakan Untuk kalian Amsal 13 Ayat 2A Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya Dari buah mulutnya Seseorang akan makan yang Baik Nah Firman Tuhan bilang gini Dari mulut kita itu Ketika kita berbicara Perkataan kita itu Seperti Benih Benih Yang akan Apa? Bertumbuh Menjadi buah Dan buahnya itu Kita akan Nikmati sendiri Maksudnya gimana kak? Kalau perkataan kita Yang keluar dari mulut kita Adalah perkataan yang baik Misalnya Perkataan baik apa? Oh senang berjumpa dengan kamu Misalnya kamu ketemu Sama temenmu Hai Kamu ganteng sekali Ketika kamu Mengeluarkan perkataan yang baik Perkataan yang sopan gitu Teman-teman kalian apa? Pasti Dia akan senang ya kan Senyum Mereka Terus dia akan bilang Oh kamu juga ganteng hari ini Kamu juga cantik hari ini Ya Itu adalah Buah yang Akan kita terima kembali Jadi apa? Perkataan Kalau perkataannya baik Menghasilkan apa? Puah yang Baik juga Yang kita terima Tapi Kalau perkataan kita Tidak baik Ya kan Perkataannya Misalnya Atau perkataan yang jahat Pedas gitu Nah yang Yang akan kita terima kembali Adalah apa? Hal yang tidak baik juga Ya kan? Kalau kita misalnya bilang Hah Kamu ya Kamu ini Gini Misalnya ya Kamu bilang sama temen kalian Seperti itu Wah Kamu ini Aku gak mau Main-main sama kamu lagi Kira-kira Kalau kamu Mulut kamu Keluarkan kata-kata Seperti itu Temenmu jadi kayak apa? Ya pasti Dia menjadi Ngurung sedih Atau mungkin Dia jadi marah Mau gak kamu Punya temen kayak gitu? Pasti gak mau kan? Ya kan? Kita semua Pengen Temen-temen kita Diberkati dengan Keberadaan kita Dengan kata-katanya kita Ya Adik-adik Ostar Ayo Mulai hari ini Kita jaga perkataan kita Caranya gimana? Ada dua Yang pertama Perkataan kita Tidak boleh Menjelek-jelekkan Temen kita Atau Menyalahkan temen kita Seperti tadi loh Ceritanya Waktu semut Terus Ladybug Jalan-jalan Mereka Tersesat Apa yang dilakukan Sama Ladybug? Ih Dia bilang sama semut Ini salahmu Nah Kata-kata yang Menyalahkan Ya kan? Kata-kata yang jelek Seperti itu Jangan Kita ucapkan Ya Tidak boleh Kita itu menyalahkan Terus teman kita Kasian Ya kan? Kalau Mereka Salah Ya Terus mereka sudah minta maaf Ya sudahlah Dilupakan Tidak usah Diungkit-ungkit terus Ini pokoknya Salamu kita Putar-muter Di hutan ini Ini karena Salamu Jangan Ya Adik-adik Ostar Tidak boleh Mengeluarkan Kata-kata yang Jelek Menjelek Menjelekkan Orang lain Terus apalagi Sampai kita ceritakan Oh ya Tadi ini Si semut Gara-gara dia Kita semua Jadi Tersesat Atau kamu mau bilang Sama temenmu Oh Gara-gara kamu ini Mainanku misalnya Mainanku tadi Yang sudah baik Jadi rusak Oh Tidak boleh Ya Adik-adik Ostar Mulai hari ini Jangan suka Menjelek-jelekkan Jangan suka Menyalahkan Temennya Supaya apa? Supaya kita punya Banyak temen Dan Kalau kita lagi Bertemuan Sama mereka Suasananya Jadi suka cita Suka cita Ya kan? Suasananya Jadi menyenangkan Kalau apa? Kalau kita Tidak saling Menyalahkan Kalau kita Tidak saling Menjelek-jelekkan Ya Terus yang kedua Yang kedua Kita Dengarkan Firman Tuhan Cerita Alkitab Berikut ini Kisah Alkitab hari ini Diambil dari Kitab Yosua 1 Yosua menggantikan Musa Sesudah Musa Hamba Tuhan itu Meninggal Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian Hambaku Musa Telah mati Sebab itu Bersiaplah sekarang Seberangilah Sungai Yordan ini Engkau Dan seluruh Bangsa ini Menuju Negeri yang Akanku Berikan Kepada mereka Kuatkan Dan tegukanlah Hatimu Sebab Engkau Yang akan Memimpin Bangsa ini Seperti Aku Menyertai Musa Demikianlah Aku akan Menyertai Engkau Aku tidak Akan Membiarkan Engkau Dan tidak Akan Meninggalkan Engkau Hanya Kuatkanlah Dan tegukanlah Hatimu Dengan Sungguh-sungguh Lalu Yosua memberi Perintah kepada Pengatur-pengatur Pasukan Bangsa itu Perintahkanlah Kepada Bangsa itu Untuk Bersiap-siap Sebab Dalam Tiga hari Kamu akan Menyeberangi Sungai Yordan ini Untuk Pergi Menduduki Negeri Yang akan Diberikan Tuhan Allah Kepadamu Maka Mereka Mengumpulkan Orang Israel Untuk Bersiap-siap Setelah Bangsa Israel Berkumpul Berkatalah Yosua Kepada Suku Ruben Gad Dan Manashe Katanya Ingatlah Kepada Perkataan Yang dipesankan Musa Hamba Tuhan itu Kepadamu Tuhan Allahmu Akan Mengaruniakan Keamanan Kepadamu Dan Memberikan Kepadamu Negeri Ini Kamu Semua Pahlawan Yang gagah Berkasa Haruslah Menyebrang Di depan Saudara Saudaramu Dengan Bersenjata Dan Haruslah Menolong Mereka Mendengar Perkataan Yosua itu Maka Berkatalah Mereka Mendukung Yosua Segala Yang kau Perintahkan Kepada Kami Akan Kami Lakukan Dan Kemanapun Kami Akan Kau Suruh Kami Akan Pergi Sama Seperti Kami Mendengarkan Perintah Musa Demikianlah Kami Akan Mendengarkan Perintah Tuhan Allah Kiranya Menyertaimu Seperti Ia Menyertai Musa Hanya Kuatkanlah Dan Tegukanlah Hatimu Demikianlah Yosua Memimpin Bangsa Israel Masuk Ke Tanah Kanaan Menggantikan Musa Dan Seluruh Bangsa Israel Ikut Mendukung Yosua Dengan Mengucapkan Kata-kata Yang Menguatkan Yosua Tadi Ceritanya Bangsa Israel Memperoleh Pemimpin Yang Baru Setelah Musa Meninggal Dunia Yang Memimpin Bangsa Israel Berikutnya Adalah Yosua Nah Kemudian Apa yang Dikatakan Oleh Bangsa Israel Kepada Yosua Ya Bangsa Israel Memberikan Kata-kata Semangat Ya Itu adalah Poin Kita Kedua Memberikan Kata-kata Semangat Kalau Bangsa Israel Tadi Berikan Kata-kata Semangat Untuk Yosua Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Kamu Pasti Bisa Gitu Ya Bangsa Israel Senang Dia punya Pemimpin Yang Baru Dia Memberikan Semangat Supaya Yosua Bisa Memimpin Mereka Dengan Baik Dan Hasilnya Apa Wih Bangsa Israel Berhasil Mengalahkan Musum-musumnya Yang Lain Ya Nah Adik-adik All Star Itulah Pentingnya Kalau kita Memgunakan Mulut Kita Untuk Mengeluarkan Kata-kata Yang Memberikan Semangat Untuk Teman-teman Kita Ya Kalau yang Tadi Di cerita Yang tadi Drama Nah Di drama Tadi Kupu-kupu Datang Dan dia Bilang Gak 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 Meskipun Kenyataannya Memang Mereka Lagi tersesat Tapi kita Bisa Menggunakan Kata-kata Kita Untuk Memberikan Semangat Kalau Dibilang Seperti Itu Sama Kupu-kupu Mereka Mereka Yang tadinya Lemes Aduh Kita Gak Gak Nyampe Nyampe Kita Keliling Keliling Gak Bisa Keluar Tapi ketika Kupu-kupunya Bilang Sedikit lagi Ya kita Jalan sedikit lagi Bisa keluar kok Langsung Timbul apa Semangat Timbul kekuatan lagi Mereka Jalan lagi Oh iya Ayo kita Jalan Sedikit lagi Sedikit lagi Nah Itulah Gunanya Kalau Kita Menggunakan Kata-kata Yang Menyemangati Kata-kata Yang Penuh Semangat Untuk Teman Kita Ya Adik-adik Ketika kita Menghadapi Keadaan Yang Tidak Baik Misalnya Misalnya Tadi Kalau Ada Kalian Main Sama Teman Kalian Terus Teman Kalian Main Mobilnya Terlalu Kenceng Terus Nabrak Terus Mobilnya Lecet Terus Kalian Akan Bilang Apa Apakah Kalian Akan Marah Jangan Ya Pakai Kata-kata Yang Menyemangati Terus Bilang Gini Is Oke Gak Apa Ya Lecet Sedikit Gak Apa Kita Pasti Bisa Buat Main Ayo Kita Main Lagi Pasti Apa Pasti Akan Lebih Menyenangkan Dan Teman Kalian Ini Pasti Akan Lebih Sayang Lagi Sama Kalian Mau Kan Punya Teman Yang Sayang Sama Kita Pakai Kata-kata Yang Menyemangati Teman-teman Kalian Ya Misalnya Ketika Teman-teman Kalian Ada yang Sakit Misalnya Ada yang sakit Apa yang harus kalian lakukan Bilang Ayo Kalian Kamu Pasti Sembuh Kamu Pasti Bisa Sembuh Tuhan Yesus Menyembuhkan Kamu Ayo Sini Sini Tak Doain Ya Tak Doain Itu Ya Adik-adik Allstar Kalian Pasti Bisa Ikuti Kakak I will Talk Nicely To My Friend Ulangi Sekali Lagi I will Talk Nicely To My Friend Ya Mulai hari ini Gunakan Kata-kata Yang baik Kata-kata Yang Menyemangati Ya Untuk teman-teman kita Supaya apa Supaya kita Punya banyak teman Supaya kita Jadi berkat juga Untuk teman-teman kita Oke Yuk Kita semua Ayo Kakak undang kalian Bangkit berdiri Ayo Kakak mau berdoa Untuk kalian ya Yuk Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Untuk setiap Anak-anak Allstar Hari ini Tuhan Kami mau Tuhan Mengubah Cara kami Berbicara Cara Kami memilih Kata-kata kami Tuhan Supaya kata-kata Yang keluar Dari mulut kami Itu Bisa memberkati Teman-teman kami Tuhan Kata-kata Yang penuh Semangat Menyemangati Mereka Tuhan Juga kami Tuhan 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 Yang keluar Ada kata-kata Yang menjelekkan Atau menyalahkan Tuhan Pakai kami Tuhan Pakai kata-kata kami Supaya kami Selalu Mengatakan Kata-kata yang Baik Kata-kata yang Penuh iman Kata-kata yang Indah Kata-kata yang Menyenangkan Hatimu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Adik-adik Semua Ayo Semuanya Angkat tanganmu Terimalah Berkat Terimalah Kasih karunia Dari Allah Bapak Putra Dan Roh Kudus Yaitu Tuhan Yesus Sendiri Tuhan Yesus Mengasihimu Tuhan Yesus Sayang sama kamu Terimalah Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Wow Karena hari ini Kita memperingati Father's Day So Untuk aktiviti kali ini Kita akan sama-sama Membuat Kartu ucapan Untuk Papa Atau Daddy kita So Alat-alat yang diperlukan Adalah Ini dia Cukup simple ya Siapkan kertas Di sini Kak Monik Siapin kertas ukuran A6 Atau kertas Folio HVS itu Yang dibagi Menjadi 4 Ya Di sini Kak Monik Sudah siapin Lalu caranya Lipat kertasnya Menjadi 2 Ya Kalau sudah Ambil gunting Kita akan potong Di bagian ini Kira-kira 2 cm Dari atas Lalu kita potong Sedikit Disini Sedikit aja ya Kira-kira 3 cm 2-3 cm Lalu Di bagian Sebaliknya juga Sama 2-3 cm Oke Kalau sudah Ini ya Lihat ya Oke Kalau sudah Kalian buka Kartunya Lalu yang bagian bawah Kita akan potong Sampai Habis Ya Khusus yang bagian apa Bawah Ya Kita potong Ini Ini ya Buat apa Kak? Ya ini untuk membuat Kerah bajunya Ini ya caranya Lipat ke tengah Oke Sudah jadi nih Kerah bajunya Lalu Kita akan Siapkan Dasinya Ya Untuk membuat Dasinya Kalian perlu Kertas Apapun Boleh kertas origami Atau kertas putih Seperti ini Lalu Kalian Gambar Dasinya Ini Kak Monik akan Tunjukkan Cara menggambar Dasinya Ya Disini gak ada Ukuran yang Khusus Tapi ini Kira-kira aja Ini Dasinya Kira-kira Ini Satu senti Ini Lalu Bentuk Seperti Apa ini Garis miring Lalu garis miring Lagi Ke bawah Ini Cukup mudah Bukan? Kalian pasti Bisa di rumah Ya Kalau sudah Gambar Dasi Kalian bisa Gambar Dasi ini Dengan Gambar Dan warna-warna Ini Contohnya ya Boleh di garis-garis Boleh di warna-warna Atau Mau pakai Dasi kupu Bentuk pita Nih Seperti ini Ini juga boleh Ya Terserah kreasi Kalian Kalau sudah Digunting Nih Jadilah Ini nih Kak Monik sudah siapkan Yang sudah bergambar Rainbow Karena Kak Monik suka banget Dengan rainbow Ya Lalu Lalu Kita tempelkan Ke Kartu kita Bisa pakai Double tip Atau pakai Lem Di sini di bagian tengah Ya Nih Oke Kalau sudah Kita akan Mulai Mendesain Menggambar Bajunya Ya Boleh terserah kalian Di sini Kak Monik akan Menggambar Kancing Di bagian kerah Lalu Di bagian bawah Kancing Lalu Kak Monik juga akan Tambahkan Saku Di bagian Ini Kanan Oke Kalau sudah Ini sudah selesai nih Kartunya Kalau sudah Kalian bisa tuliskan Kata-kata yang Terbaik buat Papa kalian Mau ucapin Happy Father's Day Love you daddy Seperti yang sudah Kak Monik Lakukan ini Ya Happy Father's Day Love you daddy The best dad Atau Apapun Dan berikan ini Ke Papa kalian Oke Good job semuanya See you And God bless you Adik-adik Saat ini Lily Dan Ladybug Belum berhasil Keluar dari hutan itu Apakah Kalian bisa Membantu mereka Caranya Mudah sekali Kalian pilih Jalan Yang menunjukkan Kata-kata yang baik ya Ingat I will talk Nicely To my friend Kalian bisa Membantu mereka Untuk keluar dari hutan Post jawabannya Ke Instagram Dan tag At Eagle Kids GMS Apakah Mereka akan Berhasil keluar dari hutan ini Kita saksikan Minggu depan ya See you Jangan lupa Jangan lupa Sampai jumpa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa